Jadi saya ilham untuk jualan kebap di Indonesia, orang Indonesia sendiri. Saya jualan batu, saya jualan dompet, saya jualan bantal atau kaos, orang Indonesia selalu bilang, kamu orang Turki, kenapa gak jualan kebap? Saya pernah dengar kata ini ribuan kali. Akhirnya, saya buka kebap. Terima kasih kerana menonton! Ekonomi juga gak kuat. Akhirnya saya dagang di Monas, dagang di Jembatan, dagang di Pasar Malam. Sampai pernah enam bulan saya tidur di pasar. Gak punya rumah. Dan awal-awal datang ke sini, bahasa Indonesia sama sekali gak tahu. Kursus pun sampai sekarang saya gak pernah. Akhirnya saya berusaha di Indonesia gimana bisa saya berdiri. Bisa makan. Habis bisa makan, saya gimana bisa beli baju. Habis itu gimana bisa saya simpunan. Habis ini saya tujuan gimana bisa saya usaha kembangin. Jadi dari nol. Suma mulai dari dua ratus ribu rupiah. Jadi saya usaha pas batu cincin lagi firal, lagi bumin. Waktu itu saya gosok batu cincin. Setelah itu, misumnya udah hilang. Saya jualan mulai kebap. Jualan kebap itu. Dan jualan kebap ini saya lima tahun berjual. Setelah lima tahun baru firal. Saya waktu di Turki, waktu tinggal sama orang tua saya, mereka ekonominya gak gitu kuat. Dan mereka untuk biayain sekolah saya berat. Karena itu saya waktu kuliah dan sekolah saya sambil kerja. Umur dari dua belas tahun gitu saya udah kerja. Kerja sama orang. Kerja, awal saya tukang kayu. Setelah itu udah paham. Saya kerja di kafe, cuci piring, lap lantai, bersihin kamar mandi. Kalau di Turki gitu. Kalau mau ajarin orang, kalau mau dia hebat, itu pasti kena pukulan dari atas sana. Di Turki kan orangnya emosi-emosi. Lama, kerja saya di restoran banyak. Pernah kerja di restoran Itali, restoran seafood Turki spesial. Minuman, kafe, banyak macam. Makanan khas Turki. Jadi bukan hanya makanan Turki, sebagai makanan Itali juga saya bisa masak. Saya import ekspornya itu di dapur. Barang-barang dapur, panci, sandok, gelas, teko, kompol, listrik gitu-gitu. Sebenarnya tujuan saya datang ke sini bukan untuk tinggal ambil barang, keluar. Tapi malah jadi tinggal di sini. Waktu saya di sini sebulan, saya kena tipu juga. Buang saya udah habis. Buang saya habis. Kalau nol, malu juga pulang. Akhirnya saya tinggal di sini. Waktu pertama orang kesini, saya punya satu tas laptop. Di dalamnya ada antin mutiara. Mutiara air tawar. Bukan air laut ya. Mutiara air tawar. 5 ribu pasang antin. Saya itu. Akhirnya gada duit, saya tasitu bahwa setiap hari keliling saya mol-mol sumuannya. Dan biar saya tau jalan, saya jalan kaki kemana-mana. Jarang banget naik baswe. Jalan kaki dari ujung Jakarta sampai ujung Jakarta. Elhamdulillah begitu saya udah belajar jalanan ya, begitu. Sambil jualan ini di mol-mol, toko-toko mol. Akhirnya saya dapat duit, makam gitu-gitu. Akhirnya, saya jalan kaki kemana-mana. Jadi saya ambil mobil dan kebisa bayar mereka leasingan otomatis ambilkan, ambil gitu saya jadi nol lagi, saya ambil mobil dua motor tiga, akhirnya saya mulai kebap, jualannya dari nol, jadi saya ilham untuk jualan kebap di Indonesia, orang Indonesia sendiri, saya jualan batu, saya jualan dompet, saya jualan bantal atau kaos, orang Indonesia selalu bilang, kamu orang Turki, kenapa jualan kebap, saya pernah dengar kata ini ribuan kali, akhirnya saya buka kebap, saya jualan kebap ini tradisional Turki dan khas Turki, dan rempah-rempahnya saya dari Turki, sebagai rempah-rempahnya dari Turki, dan saya olah benar-benar tradisional, begitu pun kulit kebapnya saya langsung bikin di depan customer, ayamnya saya marinasi pakai yoghurt, sapinya saya marinasi pakai susu, dan pakai rempah-rempah, begitu pun sistem kesajiannya 100% olah di depan customer, gak ada sama sekali pakai pengawet atau kimia, itu semuanya organik, bahan hari ini gak habis, kita besok gak pernah pakai, itu semuanya harus fresh, saya di Indonesia ini, orang Indonesia yang bantu ini banyak banget, bukan sebagai modal, tapi kasih arahan atau saran gitu, mereka bilang, udah kamu masuk sini, kamu mau orang kita, mereka saking anggap kayak orang sini gitu, mereka kasih lahan saya, udah kamu jualan situ gitu, saya pertama jualan itu rame, saking rame, saya takarannya-takarannya udah lupa gitu, saya kasih daging banyak, saya ternyata rugi, rugi rumayan, rame-rame terus gitu, tapi duitnya gak ada, uang belanja itu semuanya, karena takarannya saya kasih banyak gitu, sehari bisa laku tujuh puluh, lapan puluh porsi, bu kadar jamin pas, sampai jam dua bulas malam, laku gitu, akhirnya saya bulajar gramasi nesil gala, ya setiap hari, kurang lebih laku seratus porsi, dulu, dulu waktu di grubak, lima tahun pakai grubak, ada rempah-rempah yang spesial untuk kita, ada yoghurt, ada susu, pakai daging sapinya, wagyu siloin, Australia, ayamnya pakai ayam paha, gitu aja, sama pakai saus spesial gitu, lima tahun dagang sendiri, kadang-kadang ada satu orang dampingin Bantu gitu-gitu, pas lagi viral, sampai kita ada karyawan sepuluh, satu grubak, ya, satu grubak kita jualan bersepuluh, tapi pas lagi rame, saya tinggalin langsung grubak, waktu itu peminatan kemitraan banyak, orang datang dari seluruh Indonesia, waktu itu gak ada Covid Pak, disitu saya setiap hari bawa pulang satu kantong hitam duit, bisa 300-400 juta, sehari saya bawa, iya, uang kemitraan. Saya, salah satu hari saya ingat banget, baru bangun, lagi di rumah mertua, saya tidur di ruang tamu gitu, istri saya, mertua, segera-gera, mereka ngobrol, awas-awas, abie mau kabur nih, duit, banyak banget, hati-hati, mereka saking ragu Pak, karena kita basicnya, awalnya orang susah, tiba-tiba bawa ratusan juta gitu, mereka kaget, awas-awas niye orang mau kabur, Alhamdulillah, tapi sampai sekarang udah saya nerima berapa em, gak ada rencana kabur, saya bilang mereka, kalau kalian mau saya kabur, saya bisa kabur, bawa duit banyak gitu, saya bisa kabur, kalau di alamin kita ketemu lahan yang satu meter bukan milik Allah, saya kabur ke sana, kalau semuanya milik Allah jangan macam-macam deh, kabur pun di sana ada Allah ya kan, mereka ambil kemitraan banyak gitu, saya sih, sampai istri saya sebulan gak bisa tidur loh, kemitraannya waiting list 3 bulan Pak, orang bayar hari ini 3 bulan nanti dia baru buka. Kita pakai supervisor sama auditor, kadang-kadang saya turun lapangan pakai celana jin sobek, pakai kaos, pakai rambut palsu, saya lamar di outlet-outlet. Kalau macam-macam saya sempat sampai cabut bender mitra saya, artis-artis banyak, kayak Mas Anwar, Pak Andrei Tolani, ada pejabat juga sih, salah satu staf presiden, mitra saya di pik. Lumayan, ada orang, mitra kita punya pesawat, ada, serius, ada banyak, dua atau tiga mitra saya punya pesawat pribadi dia. Terima kasih telah menonton! Aku Tia, aku usianya 23 tahun, aku barusan tadi lewat, lewat sini terus ada turkis kebab rame kan, eh aku liat enak nih rasanya, apalagi pizza, aku suka banget pizza kan, terus harganya tuh fleksibel banget, rekomen untuk anak-anak muda, murah lah. Nah, yaudah aku coba beli, nah pas aku rasain, rasanya tuh enak banget, enak dan crunchy banget, terus gak terlalu pedes sih, biasanya kan ada yang pedes, ada yang mentah kan. Kalau ini mungkin, kalau pizza yang lain kan tebal ya, kalau ini sedikit tipis, kayak kebab. Ya, rencana aku mau ngajak temen-temen aku kesini, biar sekalian selfie-selfie, terus jalan-jalan pasar baru yang banyak makanannya. Rasanya enak banget, ala-ala turkis gitu kan, pokoknya kalian wajib banget kesini guys, di turkis pizza pasar baru.